A Day in My Life Part 21 edisi packing barang-barang bersiapan buat pindah Buat kalian yang nonton video aku kali ini, kalian bisa nonton dulu video aku sebelumnya yaitu part 20 Supaya nyambung sama video aku di part ini Apa aja sih yang aku bawa ya guys? Kalian penasaran gak nih? Oke deh aku mau liatin ke kalian semua apa saja yang aku bawa untuk pindah Oke yang pertama dan yang paling penting adalah pakaian atau baju Jadi disini aku cuma bawa baju beberapa lembar aja Dan ini baju yang penting seperti piyama dan beberapa baju kaos buat suami aku kerja Dan celana panjang suami aku serta celana pendeknya juga Dan gak ketinggalan aku juga membawa celana aku serta baju kaos aku juga Dan serta jilbab dan jangan ketinggalan dalaman jilbabnya juga Dan satu lagi pakaian dalam jangan sampai ketinggalan Tapi untuk pakaian dalamnya aku skip aja videonya karena aku gak mau pakaian dalam aku di publis Dan kenapa aku bawa sedikit aja untuk pakaian? Karena banyak baju aku itu di laundry Jadi aku bawa seadanya aja karena baju aku di laundry cukup banyak Dan hampir semua baju aku ada di laundry Oke lanjut ini aku masukin ke dalam koper bajunya itu ya guys Gak lupa juga aku membawa peralatan sholat seperti sajadah dan mukenah Jangan lupa juga bawa Al-Quran Oke ini aku masukin ke dalam kopernya dengan sangat rapi supaya muat nanti Karena masih banyak yang nanti aku mau masukin ke dalam kopernya Dan ini aku susun baju-bajunya serapi mungkin supaya muat ya guys Lanjut ini bagian bajunya sudah aku susunin ke dalam kopernya Ternyata aku masih ada juga beberapa barang yang mau aku masukin ke dalam koper Apa aja barangnya? Oke Jadi ini tuh beberapa barang kecil seperti beberapa skincare-nya aku Ada juga shampoo, buku dan masih banyak perintilan kecil-kecil yang penting juga buat dibawa Mulai dari beberapa buku ini buat aku ngedit video Lanjut ada dompet, aku juga bawa stok pembalutnya aku yang ada di rumah Ini wajib dibawa semuanya aku masukin ke dalam koper Aku susun rapi supaya ini muat ya guys Oke lanjut bisa kalian lihat aku juga bawa perlengkapan data aku dan suami aku Seperti kartu keluarga atau kakak dan KTP Serta yang paling penting itu buku nikah kami Ini aku juga masukin ke dalam kopernya Oke lanjut lagi ini udah selesai aja bagian kopernya Aku juga gak lupa bawa selimut Lanjut aku tutup kopernya Lanjut ini ternyata kerjaan aku masih ada lagi Yaitu aku mau bawa semua jajanan atau snack yang ada di rumah aku ini ya guys Kan sayang kan kalau ditinggal Jadi ini aku mau bawa aja Dan ini aku masukin ke dalam toples Karena walaupun di rumah emang wadah si jajanan aku emang ada di dalam toples gitu Supaya lebih gampang dan praktis Dan kali ini lebih gampang buat dibawa pindah Ini aku susunin ke dalam toplesnya juga rapi ya guys Supaya muat ini jajanannya karena lumayan banyak juga Oh iya mohon maaf banget buat kalian yang nanya kemarin aku gak posting video Karena aku lagi mager banget guys Karena aku capek kemarin itu Habis beres-beres Dan juga aku agak gak enak badan lah pokoknya Ini aja suara aku masih agak bindeng gitu Oke ini aku susunin ke dalam toplesnya Rapi-rapi ya guys Dan lanjut ternyata udah selesai Aku masukin ke dalam toplesnya Oke lanjut ini ternyata suami aku udah pulang Dan mendadak aja tiba-tiba gitu Dia mau langsung ngebawa aku untuk melihat tempat kami pindah nanti Dan bisa kalian lihat ini di bagian rumah-rumah tetangga aku Yang satu perumahan sama aku Dan bisa kalian lihat ini di sekitar jalan yang aku lewatin sama suami aku itu Masih hijau banget kan guys Karena disini itu masih banyak pepohonan Dan juga kebun-kebun milik warga disini Bahkan saking mendadaknya suami aku Aku aja gak sempat lagi videoin Pas kami lagi masukin barang-barang yang udah aku packingin tadi ke dalam mobil Ya ampun Lanjut aku ini lagi ada di dalam mobil Menuju tempat kami mau pindah nanti Buat kalian yang penasaran langsung aja di follow akun aku Supaya kalian gak ketinggalan Oke deh guys Karena kayaknya videonya terlalu panjang Jadi aku lanjut aja nanti di part 22 Ya guys Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya And thank you for watching Dan bye-bye guys Peace